Intro Perkenalkan saya Airi Purwidya Suti Kepala Sekolah dari SMPN Gua Marot Kepala Sekolah merupakan manajer yang harus mampu menggerakkan seluruh keluarga sekolah Implementasi pendidikan anti-nakoba, anti-korupsi, pencegahan bullying dan pencegahan pelecehan seksual Sangat penting untuk diterapkan di pendidikan secara berkelanjutan Karena pendidikan memiliki peran strategis dalam mendukung dan membentuk generasi di masa mendata Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya menggunakan strategi Saporana Yaitu Supervisi Akademik, Partisipasi Orang Tua dan Masyarakat, Refleksi Berbasis Data, Aktivitas Unggah PMM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Supervisi Akademik dilakukan untuk membantu guru meningkatkan efektivitas pembelajaran yang dilakukannya Ada tiga tahapan Supervisi Akademik Pada tahap merencanakan, saya menjadwalkan Supervisi Akademik dan menyediakan instrumen Supervisi Akademik Pada tahap melaksanakan, saya memeriksa perencanaan pembelajaran, mengobservasi kegiatan pembelajaran, memberikan umpan balik terkait rencana dan praktik pembelajaran guru Pak Demi, tadi saya sudah melakukan Supervisi Akademik di kelasnya Pak Demi Dan siap ini kita mengadakan umpan balik dari proses pembelajaran yang dilakukan Bagaimana perasaan Pak Demi di sekolah pembelajaran itu? Sangat menyenangkan, karena anak-anak itu bisa memperhatikan apa yang kita selalu Tahap menindaklanjuti, saya mengumpulkan dan mengolah data hasil pemeriksaan perencanaan pembelajaran dan observasi pembelajaran Berdiskusi mengenai kebutuhan guru dalam pengembangan diri dan peningkatan kualitas pembelajaran Menentukan kegiatan pendampingan sesuai sumber daya yang dimiliki bersama guru serta melaksanakan kegiatan pendampingan ke guru Melalui observasi pembelajaran, kepala sekolah dapat memastikan terjadinya pembelajaran yang berpusat pada murid Tercapainya tujuan pembelajaran, adanya pemetaan potensi dan kebutuhan pendidik untuk peningkatan kualitas pembelajaran Salah satu bentuk kegiatan pendampingan kepada pendidik adalah melakukan IHT yang difasilitasi oleh sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan Strategi yang kedua adalah partisipasi orang tua dan masyarakat Partisipasi yang dimaksud adalah keterlibatan peran serta orang tua, komite, dan masyarakat dalam mendukung keterlaksanaan program sekolah Kerjasama kepala sekolah dengan warga sekolah, orang tua, komite, dan masyarakat haruslah dikomunikasikan dan disepakati untuk ketercapaian tujuan kegiatan atau program sekolah Strategi yang ketiga adalah refleksi berbasis data Profil pendidikan dan perencaraan berbasis data adalah perangkat dan cara untuk identifikasi, mencari permasalahan, refleksi, menemukan akar masalah, benahi, menentukan program dan kegiatan untuk menyelesaikan akar masalah Strategi yang keempat adalah aktivitas unggah PMM Platform Merdeka Mengajar adalah platform teknologi yang disediakan untuk guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya Klik fitur pelatihan mandiri, pilih topik mempelajari materi, unggah aksi nyata Strategi Saporana merupakan strategi yang tepat dalam implementasi pendidikan anti korupsi, anti narkoba, pencegahan bullying, pencegahan pelecehan seksual di RCPN 2 Maron Harapannya strategi ini terus berlanjut dan dikembangkan untuk membentuk dan mendukung generasi di masa mendatang